Arus listrik timbul karena adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Besar kecilnya arus listrik yang terjadi bergantung pada pembangkit listrik yang mengeluarkan tenaga tersebut. Kecepatan perpindahan arus listrik disebut dengan laju arus yang dapat ditulis dengan I dengan satuan ampere. Arus listrik terjadi jika muatan listrik tersebut mengalir setiap detik. Sehingga terdapat persamaan muatan listrik, arus listrik, dan waktu dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan Ki per T atau Ki sama dengan I kali T. Dimana I sama dengan kuat arus listrik dalam satuan ampere, Ki sama dengan banyaknya muatan listrik dalam satuan kolom, dan T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Sebagai contoh, berapakah arus listrik yang terjadi apabila selama 30 detik mengalir muatan listrik sebesar 15 kolom? Penyelesaian I sama dengan Ki per T sama dengan 15 per 30 sehingga diperoleh nilai arus listrik sebesar 0,5 ampere. Contoh lain, berapakah muatan listrik yang mengalir selama 20 detik jika arus listrik yang terjadi sebesar 2 ampere? Penyelesaian I sama dengan I kali T sama dengan 2 kali 20 sehingga diperoleh nilai muatan listrik sebesar 40 kolom. Sekian dulu video singkat tentang arus listrik. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.